Halim, mantan Kasatpo PP Mukomuko, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko dengan hukuman pidana selama satu tahun tiga bulan penjara terkait dugaan korupsi pengadaan Seragam Linmas tahun 2020. Dalam sinang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Seragam Linmas Kabupaten Mukomuko tahun 2020 yang digelar Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, yang diketuai Hakim John Sarman Saragi. Kamis pagi tadi tanggal 27 Januari 2022, JPU Kejari Mukomuko menuntut Terdakwa Halim, Kasmiah, Riswandi Dhani, dan Sri Rezeki dengan hukuman pidana selama satu tahun tiga bulan penjara. Sementara Terdakwa Deddy Purwantoro, Jakasuryadi, dan Ijendra Juwanda dituntut pidana selama satu tahun enam bulan penjara denda 50 juta rupiah subsidir tiga bulan kurungan. Selain itu, khusus Terdakwa Jakasuryadi dan Ijendra Juwanda juga dikenakan membayar uang pengganti masing-masing 41 juta rupiah subsidir delapan bulan penjara. JPU Kejari Mukomuko Andi Setiawan mengatakan, hal yang memberatkan bagi ketujuh Terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberatasan Tipikor. Khusus Terdakwa Deddy Purwantoro, Jakasuryadi, dan Ijendra Juwanda, hal memberatkan bagi mereka yakni sama sekali tidak mengembalikan kerugian keuangan negara. Dibitur Purwantoro, Terdakwa Jakasuryadi, dan Terdakwa Ijendra Juwanda, ditekan ditutup setiap tahun yang berbeda. Kenapa berbeda, itu adalah hal yang mengingatkan dan yang memperlakukan. Pertama, untuk para terdakwa yang ditutup setahun 30 bulan, itu ada mengembalikan kerugian keuangan negara pada kita, itu sebesar keluar atau sebabnya mengembalikan 500 ribu rupiah. Sedangkan terdakwa yang tiga, itu tidak ada pembalikan keuangan negara. Tentu juga di dalam persidangan, mereka tidak menyesal dan tidak berhasil bersalah dalam perkara ini. Sementara pasca mendengarkan pembacaan tuntutan, Enda Rahayu Ningsi selaku pengacara Terdakwa Halim akan mengajukan pembelaan secara resmi untuk meringankan hukuman kliennya pada sidang selanjutnya. Dengar tuntutan dari Jaksa Pembentut Umbang terhadap klien kita, yang jelas kita akan membela secara maksimal apa poin-poin yang bisa meringankan klien. Karena di sini kita lihat klien sudah mengembalikan kerugian negara yang bisa dibilang melebihi dari mereka-mereka yang dituntut oleh para Jaksa terhadap para terdakwa lainnya. Untuk diketahui total kerugian keuangan negara hasil audit BPKP dalam dugaan korupsi, pengadaan seragam linmas muko-muko tahun 2020 yakni sebesar Rp329 juta lebih. Sementara dari Rp329 juta lebih, kerugian keuangan negara tersebut, JPU Kejari Muko-muko menerima penitipan uang dari terdakwa Halim sebesar Rp111 juta, terdakwa Sri Rezeki Rp76.500.000, terdakwa Kasmiah Rp25 juta, dan terdakwa Riswandi Dhani Rp35 juta. Sidang dugaan korupsi pengadaan seragam linmas muko-muko tahun 2020 datang wealth terdakwa Tolong Puli Translator, dan pada 20 saniard Negara ini akan terahkan �í Tipe-diCanasi Dhani 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 だah,